Halo teman-teman apa kabar nih? Semoga semuanya sehat ya, jangan lupa senyum biar gagila, hehehe, bercanda. Ikan lowhan adalah makhluk yang tidak mempunyai akal dan pikiran, akan tetapi dia mempunyai feeling yang sangat kuat. Apabila kita memelihara ikan lowhan, peliharalah dengan penuh kasih sayang. Walaupun tidak mempunyai akal dan pikiran, dia akan mengerti jika diperlakukan baik dan diperhatikan. Feelingnya sangat kuat, ketika kita memelihara hewan apabila diperlakukan dengan baik dan diberikan kasih sayang, dia akan mengerti dengan orang yang memeliharanya. Lihatlah ikan lowhan saya ini, lucu sekalikan dia, dia selalu mengajak bermain ketika melihat saya mendekatinya. Namanya adalah si gembul, si gembul ini saya pelihara dari kecil loh teman-teman. Dia suka sekali diajak bermain, saya selalu mengajaknya bermain setelah memberinya makan supaya dia berolah raga. Ikan lowhan sangat perlu sekali berolah raga supaya tidak obesitas dan membuatnya sakit. Olah raga juga bisa membuat mental ikan naik, selain mental, jenong dan warna pun juga ikut naik. Lowhan adalah jenis ikan yang sangat mudah stres, makanya kita harus sering-sering mengajaknya bermain ya. Jika ikan lowhan stres itu akan sangat berpengaruh sekali kepada penampilannya, jenongnya akan turun, warna akan menghitam, dan ikan cenderung ngumpet di pojok bawah akwarium. Jika lowhan stres tentunya tidak enak juga kan dipandang, karena keindahana menurun drastis. Nah teman-teman, jika kamu pelihara ikan lowhan di rumah, peliharalah dengan kasih sayang ye supaya ikan lowhan kamu tetap cantik dan enak dipandang. Sekian dulu ya teman-teman, nanti disambung lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel Awan Setiawan supaya saya tambah semangat uploadnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!